Assalamualaikum teman-teman semuanya Kembali lagi nih sama Mitu Nah, pada video kali ini Mitu akan mengajak kalian Untuk mengetahui lebih jauh Terkait prinsip Yang dilarang dalam bank syariah Apa aja ya Kira-kira Perbankan syariah Melarang kegiatan yang mengandung unsur-unsur Sebagai berikut Satu Naisir Naisir memiliki arti Gampang atau mudah Dalam istilahnya Naisir diartikan memperoleh keuntungan Tanpa harus bekerja keras Naisir juga sering dikenal Dengan perjudian Selain judi merupakan Perbuatan yang dilarang dalam praktik Keuangan Islam Karena dalam praktiknya Seseorang dapat memperoleh keuntungan Dengan cara mudah Dalam perjudian Dapat membuat seseorang Dalam kondisi untung Ataupun rugi Yang kedua Yaitu goror Goror artinya Sesuatu yang mengandung Ketidakjelasan Contoh goror tuh apa sih? Misal setiap transaksi Yang masih belum jelas Barangnya Atau tidak berada Dalam kuasanya Alias di luar jangkauan Termasuk jual beli goror Misalnya membeli burung di udara Atau membeli anak kambing Dalam kandungan hidupnya Islam melarang Sesuatu yang bersifat goror Karena memberikan efek negatif Dalam kehidupan Karena goror bisa dijadikan Seseorang Untuk mengambil keuntungan Secara batil Yang ketiga Yaitu riba Pasti kalian sering kan? Mendengar ketat tersebut Riba memiliki arti Pertambahan Kelebihan Pertumbuhan Atau peningkatan Dalam istilah Riba adalah Pengambilan tambahan Dari harta pokok Atau modal Secara batil Hukumnya riba adalah haram Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam surat al-imran Ayat 130 Yang melarang kita Untuk memakan Harta riba Secara berlipat ganda Dari riba Atau apa saja Yang merupakan riba Harus dihindari Untuk kesesuaian Aktifitas-aktifitas Perekonomian Dan penajaran syariah Oke Demikian informasi Yang dapat ditusampaikan Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Untuk menonton video berikutnya Jangan lupa ya Untuk like Comment Subscribe Dan share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video berikutnya